DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia dengan Kak Aida dari Beng Kimut dan Kinyari Agakas Pagi itu Cibung baru keluar dari telurnya Dia melenggak lenggokan badannya Berenang melintasi dan noyang tenang Tiba-tiba dia melihat seekor binatang yang sedang meloncat Meloncat dari satu daun ke daun yang lain Cibung pun menghampiri Dan dia bertanya Hai aku Cibung Kamu siapa? Dari mana kau bisa meloncat sejauh itu? Apakah karena benda di belakang badanmu Dimana aku bisa mendapatkannya? Dan dia menjawab Hai aku froggy Kau benar aku bisa meloncat karena bantuan kaki dan tanganku Dimana kau bisa mendapatkan benda itu? Sabar Kau juga akan tahu Akhirnya froggy meloncat lagi Tinggal Cibung sendiri Dan Cibung pun melenggak lenggok Berenang di danau yang tenang Hari demi hari berganti Cibung pun merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya Ada apa ya? Aku tidak melenggak lenggok-lenggok lagi Aku sekarang bisa berenang Cibung sangat senang Akhirnya dia berenang 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 Mengitari danau yang tenang Sampai suatu hari Cibung kembali bertemu froggy Yang sedang santai di atas daun teratai Cibung menghampiri Dan berkata Froggy Lihatlah Aku sekarang sudah punya dua kaki Aku tidak perlu melenggak lenggok Aku bisa berenang dengan cepat Froggy hanya tertawa Lalu tiba-tiba Froggy meloncat jauh sekali Berusaha Menangkap Lalat yang sedang terbang Cibur teperangga Oh Froggy Bagaimana kau bisa meloncat Sejauh itu Froggy menjawab Oh benar Aku bisa meloncat Karena kaki dan tanganku yang panjang Sabar 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 Lalu Froggy kembali meloncat Tinggi sekali Setelah itu Dia Menjuruhkan lidahnya Untuk menangkap si Lalat Cibung hanya terdiam Sabar Sabar Oke Mungkin aku harus disabar Akhirnya Cibung pun berenang 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 Mengitari Danau yang tenang Hari berganti hari Cibung pun merasa Ada sesuatu yang berbeda Dengan padanya Yang asalnya Hanya dua kaki Kali ini Cibung merasakan Ada dua benda keluar Di badannya Dan dia bisa Berenang Dan meloncat Berenang Dan meloncat Sampai akhirnya Dia pun lelah Dan beristirahat Di daun teratai Saat dia beristirahat Ada suara memanggilnya Kamu Cibung Cibung membalikan badannya Progi Ini aku Kau lihat sekarang Aku sudah mempunyai Dua kaki Dan dua tangan Yang bisa kugunakan Untuk melompat Benar kan kataku Kau hanya harus bersabar Mereka berdua Saring berpandangan Lalu tiba-tiba Progi berkata Ayo Cibung Kita lihat sekarang Apakah Loncatanmu Sudah sejauh Loncatanku Nah Anak-anak Siapa coba Yang bisa meloncat Sejauh dan setinggi Progi Kak Aida hitung ya Satu Dua Tiga Hap Oh Demikian Dongeng untuk anak Indonesia Kuak 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 Pendongeng Kak Aida Dari Bengkimut Dan Kinaria Gagas Bandung Jawa Barat Dongeng Sabar Cibung Ditulis oleh Kak Aida Dari Bengkimut 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 Dari Bengkimut